Intro Perjalanan kita hanya sampai disini hari ini Walaupun kalian setia kepadaku Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini Aku membuat kalian susah, miskin dan ikut merasakan lapar Pilih, aku tidak akan melarang Sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin Cerita Prabu Siliwangi dikejar anaknya dan asal usul penamaan tempat di Garut Sri Baduga Maharaja atau biasa kita kenal sebagai Prabu Siliwangi merupakan Raja kerajaan pajajaran yang cukup dikenal oleh masyarakat Sunda Di Kabupaten Garut, Prabu Siliwangi memiliki salah satu cerita Yaitu saat dikejar oleh anaknya Prabu Kian Santang atau Raden Sangara Atau Sunan Rohmat Suci untuk diajak masuk Islam Sejarawan dan budayawan Garut Warjita mengatakan bahwa proses pengejaran yang dilakukan oleh Prabu Kian Santang terhadap ayahnya Berawal dari Bogor dan berakhir di hutan Sancang Yang saat ini masuk wilayah kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut Aksi pengejaran yang dilakukan Prabu Kian Santang dilakukan setelah dia memeluk agama Islam Setelahnya ia mendapatkan tugas untuk bisa mengislamkan sang ayah yang merupakan raja pajajaran Prabu Siliwangi Dalam proses pengejaran terhadap Prabu Siliwangi di Garut Menurut Warjita menjadikan sejumlah tempat yang saat ini dinamai dari hasil ucapan dan perilakunya Dan hingga saat ini nama-nama tersebut masih digunakan sebagai nama daerah Jadi Prabu Siliwangi ini menurut cerita saat akan diislamkan lari ke arah timur dan sampai di Garut Di salah satu tempat yang mengarah ke selatan Garut, Prabu Siliwangi beristirahat dan bersanding bersama pengikutnya Tempat istirahat itu kini dinamai Muara Sanding yang terletak di kecamatan Garut Kota Setelah merasa cukup beristirahat karena tidak ingin tersusul oleh Prabu Kian Santang Prabu Siliwangi bersama pengikutnya kemudian melakukan perjalanan bawah tanah Atau dikenal dengan istilah nerus bumi agar tidak diketahui oleh Prabu Kian Santang Proses nerus bumi itu menurut War Cita dilakukan sampai ke salah satu wilayah yang saat ini masuk kecamatan Cilau Munjul Nama Munjul berasal dari kata Munjul Jadi saat nerus bumi muncul di daerah Munjul sekarang ini Setelah itu Prabu Siliwangi dan pengikutnya melakukan perjalanan biasa sampai ke wilayah yang saat ini masuk kecamatan Bayongbong Di lokasi tersebut sang pengikut merasakan ngantuk yang luar biasa hingga tertidur Faktanya saat tidur itu para pengikut diketahui sampai mendengkur atau dalam bahasa sudah disebut kerek Karena saking lelahnya Prabu Siliwangi yang mengetahui hal tersebut kemudian berpikir naha pada kerek yang artinya kenapa pada mendengkur Dan akhirnya lokasi tersebut dinamai pada ngerek yang berasal dari ucapan pada kerek Perjalanan pun kemudian dilanjutkan sang raja hingga sampai di dataran tinggi Yang lokasinya tidak terlalu jauh dari gunung Cikurai Karena tinggi posisinya membuat dirinya sadar akan terlihat oleh anaknya sehingga mengingatkan pengikutnya Awas Bisika Tembong atau dalam bahasa Indonesia hati-hati terlihat oleh Prabu Kian Santang Karena ucapan itu pun akhirnya lokasi ini pun dikenal dengan nama Panembong Yang terletak di kecamatan Bayongbong Prabu Siliwangi saat itu bersama pengikutnya kemudian beristirahat di wilayah tersebut Tepatnya di daerah Kabuyutan Ciburui dan sempat membuat tempat istirahat Lokasi itu kini menurut Warjita menjadi situs Ciburui Di situs Ciburui ini semua benda kusaka termasuk naskah kuno hingga saat ini masih ada Di lokasi yang sama juga diketahui terdapat sebuah batu yang diberi nama Batu Pang Sujudan atau Batu Tempat Bersujud Batu itu digunakan oleh Prabu Siliwangi untuk bersemedi sebelum anaknya datang Dan ketika Prabu Kian Santang sampai di situs Ciburui oleh dia digunakan untuk bersujud Saat Prabu Kian Santang menggunakan batu tersebut untuk bersujud Diketahui Prabu Siliwangi sudah bergerak jauh mengarah ke selatan Garut Situs Kabuyutan merupakan keberlangsungan budaya yang disana terdapat tempat peninggalan budaya Mulai prasejarah Hindu Islam dan kolonial Bukti adanya peninggalan prasejarah adalah karena adanya punden Untuk masa Hindu dan disana terdapat pertapaan dan juga naskah kuno Masa Islamnya ada naskahnya juga kemudian ada tongkat buat melaksanakan sholat jumat Untuk masa kolonialnya ada peninggalan cupu manik dan keramik-keramik Kembali ke cerita Prabu Siliwangi yang terus bergerak Perjalanannya terus dilakukan Prabu Siliwangi dan pengikutnya sampai ke wilayah Sancang Yang saat ini masuk wilayah kecamatan Sibalong Kabupaten Garut Kawasan Sancang dulunya merupakan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Lewa Dewata Raja Lewa Dewata diketahui merupakan sahabat karib dari Prabu Siliwangi Di Sancang ini Prabu Siliwangi kemudian menghilang tanpa jejak Atau di masyarakat kita dikenal dengan Ngahyang Namun ada juga yang meyakini bahwa Prabu Siliwangi ini menjelma menjadi harimau putih Sedangkan pengikutnya menjadi harimau Sancang Berikut pesan terakhir dari Prabu Siliwangi Perjalanan kita hanya sampai disini hari ini Walaupun kalian setia kepadaku Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini Aku membuat kalian susah Miskin dan ikut merasakan lapar Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti Agar besok lusa Kalian bisa kaya raya Senang dan bisa mendirikan lagi pajajaran Bukan pajajaran saat ini Tetapi Pajajaran yang baru Yang berdiri oleh perjalanan waktu Pilih Aku tidak akan melarang Sebab Aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin Dengarkan Dengarkan Yang ingin tetap ikut denganku Memisahkan diri ke selatan Yang ingin kembali lagi ke kota Cepat memisahkan diri ke utara Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa Cepat memisahkan diri ke timur Yang tidak ingin ikut siapa-siapa Cepat memisahkan diri ke barat Dengarkan kalian yang di timur Harus tahu Kekuasaan akan turut dengan kalian Dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain Tapi kalian harus ingat Nanti Mereka akan memerintah dengan semena-mena Akan ada pembalasan untuk semua itu Silahkan pergi Kalian yang di sebelah barat Carilah oleh kalian kisantang Sebab Nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain Suatu saat nanti Apabila tengah malam Dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong Itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah Dilebak cawene Jangan sampai berlebihan Sebab Nanti telaga akan banjir Silahkan pergi Ingat Jangan menoleh ke belakang Kalian yang di sebelah utara Dengarkan Kota yang kalian datangi Tak akan pernah kalian temui Hanya padang yang perlu diolah Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa Ada pun yang menjadi penguasa Tetap tidak mempunyai kekuasaan Suatu hari nanti Akan kedatangan Tam Banyak tamu dari jauh Tapi Tamu yang menyusahkan Jadi Waspadalah Semua keturunan kalian akan aku kunjungi Tapi Hanya pada waktu tertentu Dan saat yang diperlukan Aku akan datang lagi menolong Membantu Yang susah Tapi Hanya mereka yang bagus perangainya Apabila aku datang Tak akan terlihat Aku berbicara Tak akan terdengar Memang Aku akan datang Tapi Hanya untuk mereka yang baik hatinya Mereka yang mengerti Dan satu tujuan Yang mengerti tentang harum sejati Juga Mempunyai jalan pikiran yang lurus Juga bagus tingkah lakunya Ketika aku datang Tidak berupa Dan tidak bersuara Tapi Memberi ciri kewangian Semenjak itu Pajajaran hilang Dari alam nyata Pajajaran Tidak akan meninggalkan jejak Selain nama Untuk mereka yang berusaha Menelusuri Tapi Suatu saat nanti Ada yang mencoba Supaya Yang hilang Bisa ditemukan kembali Tapi Bisa saja Menelusuri Harus memakai dasar Bisa saja Menelusuri Banyak yang sok pintar Dan sombong Suatu saat nanti Akan banyak hal yang ditemui Sebab Aku banyak Dilarang oleh Pemimpin Pengganti Ada yang berani terus Menelusuri Sambil melawan Melawan sambil tertawa Dialah Anak pengembala Rumahnya Di belakang sungai Pintunya setinggi batu Dan Ditutupi pohon Handilem Dan Hanyuang Apa yang dia gembalakan Bukan kerbau Bukan domba Bukan Pula harimau Ataupun banteng Tetapi Ranting pohon Dan daun kering Dia terus mencari Mengumpulkan Semua yang dia temui Tapi Akan menemui Banyak sejarah Atau kejadian Setiap zaman Mempunyai sejarah Dan setiap waktu Akan berulang Dan itu lagi Dengarkan Yang saat ini Memusuhi kita Akan berkuasa Hanya sementara waktu Tanahnya kering Padahal Dipingir Sungai Cibaten Disitulah Negara akan Pecah Oleh Kerbau Bule Yang digembalakan Oleh Orang tinggi Yang memerintah Di pusat kota Semenjak itu Raja-raja Dibelenggu Dan orang kita Hanya akan Menjadi Suruhan Tapi Kendali itu Tidak terasa Sebab Semua dipenuhi Serba murah Semenjak itu Pekerjaan Dikuasai Monyet Suatu saat Nanti Keturunan Kita Akan sadar Tapi Sadar Seperti Bangun Dari mimpi Dari yang Hilang dulu Sehingga Banyak Yang terbongkar Tapi Banyak Yang tertukar Sejarahnya Banyak Yang dicuri Bahkan Dijual Keturunan Kita Banyak Yang Tidak Tahu Bahwa Zaman Sudah Berganti Pada Saat Itu Geger Di Seluruh Negara Pintu Dihancurkan Oleh Mereka Para Pemimpin Tapi Pemimpin Yang Salah Ia Memerintah Bersembunyi Pusat Kota Kosong Kerbau Bule Kabur Negara Pecah Di Serbu Monyet Keturunan Kita Enak Tertawa Tapi Tertawa Yang Terpotong Sebab Pasar Habis Oleh Penyakit Sawah Tempat Padi Kebun Perempuan Hamil Oleh Penyakit Semuanya Diserbu Oleh Penyakit Turunan Kita Takut Segala Yang Berbau Penyakit Semua Alat Digunakan Untuk Menyembuhkan Penyakit Sebab Sudah Semakin Parah Yang Mengerjakan Masih Bangsa Sendiri Banyak Yang Mati Kelaparan Semenjak Itu Keturunan Kita Banyak Yang Berharap Bercocok Tanam Sambil Sok Tahu Membuka Lahan Mereka Tidak Sadar Bahwa Zaman Sudah Berganti Cerita Lagi Lalu Sayup Sayup Dari Ujung Gemuruh Burung Menetaskan Telur Riuh Seluruh Bumi Sementara Disini Ramai Oleh Perang Saling Menindas Antara Sesama Penyakit Bermunculan Disana Sini Lalu Keturunan Kita Banyak Yang Mengamuk Tanpa Aturan Jelas Banyak Yang Meninggal Tanpa Dosa Jelas Jelas Musuh Dijadikan Teman Jelas Jelas Teman Dijadikan Musuh Mendadak Banyak Pemimpin Dengan Caranya Sendiri Banyak Anak Kecil Sudah Menjadi Bapak Yang Mengamuk Tambah Berkuasa Mengamuk Tanpa Pandang Bulu Yang Putih Diancurkan Yang Hitam Diusir Kepulauan Ini Semakin Kacau Banyak Yang Mengamuk Hanya Karena Beda Tawon Seluruh Musa Dihancurkan Tetapi Ada Yang Menghentikannya Dia Adalah Seseorang Dari Seberang Lalu Berdiri Lagi Menguasai Dari Orang Biasa Tapi Keturunan Penguasa Dahulu Kala Dan Ibunya Adalah Seorang Putri Pulau Dewata Semenjak Itu Berganti Lagi Jaman Ganti Cerita Setelah Bulan Muncul Di Siang Hari Disusul Oleh Komet Yang Terang Benderang Di Bekas Negara Kita Berdiri Lagi Negara Negara Di Dalam Negara Dan Pemimpinnya Bukan Keturunan Pajajaran Lalu Akan Ada Penguasa Tapi Penguasa Yang Mendirikan Benteng Yang Tidak Boleh Dibuka Mendirikan Pintu Yang Tidak Boleh Ditutup Membuat Pancuran Di Tengah Jalan Memelihara Elang Di Pohon Beringin Memang Penguasa Buta Bukan Buta Pemaksa Tetapi Buta Tidak Melihat Segala Penyakit Dan Penderitaan Sekalinya Ada Yang Berani Mengingatkan Yang Diburu Bukanlah Penderitaan Tetapi Orang Yang Mengingatkannya Semakin Maju Semakin Banyak Penguasa Yang Buta Tuli Penguasa Sambil Menyembah Berhala Lalu Anak-anak Muda Banyak Yang Salah Jalan Aturan Hanya Menjadi Bahan Omongan Karena Yang Membuatnya Bukan Orang Yang Mengerti Aturan Itu Sendiri Wajar Saja Bila Kolam Semuanya Mengering Pertanian Semuanya Busuk Bulir Padi Banyak Yang Disewengkan Sebab Yang Berjanji Banyak Tukang Bohong Banyak Orang Pintar Tapi Pintar Berbohong Pada Saat Itu Datang Pemuda Datang Yang Memakai Baju Putih Sorban Hitam Sambil Menyanding Sarung Dua Membangunkan Semua Yang Salah Arah Mengingatkan Yang Lupa Tapi Tidak Mau Mengalah Maunya Menang Sendiri Mereka Tidak Sadar Langit Sudah Merah Tapi Mengepul Dari Perapian Alih-alih Dianggap Pemuda Bercanggut Ditangkap Dimasukkan Kedalam Penjara Lalu Mengacak-acak Tanah Orang Lain Beralasan Mencari Musuh Tetapi Mereka Sebenarnya Sengaja Membuat Permusuhan Waspadalah Sebab Mereka Nanti Akan Melarang Untuk Menceritakan Pajajaran Sebab Takut Ketahuan Banyak Dari Mereka Yang Cari Gara-gara Selama Ini Penguasa Yang Buta Semakin Berkuasa Melebihi Kerbau Bule Mereka Tidak Sadar Zaman Manusia Sudah Dikuasai Hewan Kekuasaan Buta Tidak Berlangsung Lama Tetapi Perbuatan Mereka Kepada Rakyat Sangat Di luar Batas Mereka Akan Mendapatkan Balasan Nanti Saat Muncul Anak Kembala Disitu Akan Banyak Huruhara Di satu Daerah Yang Ikut-ikutan Menerobot Dan Bertengkar Yang Bertengkar Iam Tersadar Ternyata Mereka Memperebutkan Hanya Pepesan Kosong Sebab Tanah Sudah Habis Oleh Mereka Yang Punya Uang Setelah Gunung Gede Meletus Disusul Tujuh Gunung Ribut Orang Sudah Memaafkan Gara Bersatu Kembali Musa Jaya Sebab Berdirinya Ratu Adil Tapi Siapa Ratu Adil Tersebut Dari Mana Asalnya Sang Ratu Nanti Juga Kalian Akan Tahu Cari Oleh Pemuda Itu Silahkan Pergi Jangan Menoleh Kebelakang Saat Prabu Siliwangi Menghilang Sancang Yang Tadinya Kerajaan Berubah Menjadi Hutan Lebat Saat Ini Hutan Tersebut Dikeramatkan Oleh Sejumlah Warga Selain Lokasinya Ada Juga Tanaman Kayu Yang Dipercaya Memiliki Kekuatan Magis Yaitu Kayu Caboah Kekuatan